Sebenarnya tidak ada aktivitas semuanya, minum, alamiahnya memang akan jadi ada sedikit bom mulut. Tapi kalau dalam agama kan itu jadi ibadah ya, bom mulut seperti kesturi katanya. Tapi kalau misalkan kita jadi tambah tidak pede, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ke dokter gigi dan minta untuk diperiksa secara keseluruhan. Bisa minta dengan scaling, pemersihan karang gigi, karena karang gigi juga itu salah satu yang menyebabkan bau mulut. Kemudian dokter juga akan periksa apakah ada gigi yang karies atau berlubang. Nah gigi-gigi yang berlubang itu sebaiknya sudah tuntas di tambah sebelum memasuki bulan puasa. Tapi sebenarnya bau mulut itu bisa disebabkan juga oleh hal yang lain, yaitu penyakit sistemik. Misalkan si asam lambung naik ke atas, itu mau tidak mau pasti akan bau mulut juga. Gitu.